Petugas saat lantas Polres Badung langsung menghentikan warga asing yang melintas di jalan pantai Batu Bolong saat berkendara tanpa mematuhi ketentuan lalu lintas. Sebagian besar warga asing yang dihentikan petugas adalah mereka yang berkendara motor tidak menggunakan helm keselamatan. Kali ini petugas tidak hanya memberikan peringatan namun langsung memberikan sanksi tilang. Bahkan ada sejumlah kendaraan bermotor yang dikendarai warga asing ini harus ditahan karena tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan dan tidak membawa surat izin mengemudi. Asat lantas Polres Badung, AKP Wayan Sugianta mengatakan warga asing yang melanggar ketentuan lalu lintas di kawasan Canggu, Kuta Utara cukup tinggi. Pelanggaran sebagian besar berupa berkendara tanpa helm yang sangat membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain. Dirinya menghimbau kepada pemilik rental atau penyewaan motor agar benar-benar memperhatikan keselamatan dan kemampuan berkendara warga asing yang menyewa motor. Tingkat pelanggaran oleh warga asing di daerah Canggu ini cukup lumayan. Karena banyak aktivitas masyarakat asing yang ada di Canggu ini, kita tertipkan. Jadi terkait dengan penggunaan helm. Jadi masyarakat kemanapun, banyak masyarakat lokal, masyarakat WNA, kemanapun kami wajibkan menggunakan helm. Warga negara asing yang menggunakan kendaraan, mohon dicek kembali apakah dia bisa menggunakan kendaraan motor, apakah dia sudah cakep, apakah dia memiliki sim kualifikasi untuk menggunakan motor, kalau tidak ya jangan dikasih. Selain pengendara warga asing, petugas juga menindak tegas pengundi ojek online yang membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan dan tidak mengenakan helm. Penindakan selama hampir 2 jam ini mendapati 8 pengendara yang melanggar. Dari pelanggar tersebut, petugas menyita 2 sepeda motor, 4 STNK dan 2 surat izin mengemudi. Tindakan serupa akan terus dilakukan petugas di wilayah hukum Porres, Badung. KD Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.